Jangan lewatkan pertandingan penentuan terbaik di grup Simak jadwal siaran langsung timnas Indonesia U2-0 vs Yaman U2-0 di kualifikasi piala Asia U2-0-2-0-25 malam ini Kepada media Korea Selatan, Sintai Yong Tebar ancaman ke Bahrain dan China Kita target poin penuh Komentar menohok pelatih Yaman soal pemain berbahaya di timnas Indonesia U2-0 Tak ada yang seperti Diego Maradona, biasa saja Demi tiket piala Asia U2-0, berusaha meyakinkan seluruh penggemar timnas dan jati diri Garuda Muda Ini siasat Indra Syafri agar timnas U2-0 Indonesia bisa hajar Yaman Sintai Yong kena kritik soal naturalisasi, PSSI jelaskan timnas butuh 150 pemain Anggota ex-Cope SSI Arya Sinulinga buka suara terkait kritikan pada pemain naturalisasi Jelang laga pamungkas timnas U2-0 Indonesia Ini pemain Yaman yang diwaspadai Indra Syafri harus fokus demi lolos otomatis Martin Paez tak pikirkan rating EAFC 25 Lebih bangga karena ada bendera Indonesia Karena merah putih sudah merasuk kedadanya Rafael Struik tiba di Australia hari pertama Al Klemer di Brisbane Roar Siap memulai perjalanan baru Pelatih Bahrain dibuat bingung sama timnas Indonesia Kok bisa Sintai Yong bawa pemain-pemain mahal dengan nilai fantastis Tapi malah peringkatnya paling rendah Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe Tolong subscribe channel ini Jangan lewatkan pertandingan penentuan terbaik di grup Simak jadwal siaran langsung timnas Indonesia U2-0 vs Yaman U2-0 Dikualifikasi Piala Asia U2-0-2-0-25 malam ini Jadwal siaran langsung timnas Indonesia U2-0 vs Yaman U2-0 Dikualifikasi Piala Asia U2-0-2-0-25 dapat anda ketahui di artikel ini Laga yang dimainkan di Stadion Madia Senayan Jakarta tersebut akan menjadi penentu Tidaknya pasukan Garuda Nusantara ke Piala Asia U2-0-25 memberikan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U2-0-2-0-25 Yang digelar tahun depan Sebab hanya juara grup yang bisa mendapatkan tiket langsung ke China Khusus untuk timnas Indonesia U2-0-20 Hasil imbang dengan skor berapapun akan membawa pasukan Indra Syafri itu tetap menjadi juara grup Hal itu dikarenakan saat ini pun timnas Indonesia U2-0 sudah unggul selisih gol Hal tersebut juga yang membuat sekarang di klasmen timnas Indonesia Ustrip 20 berada di puncak sementara Yaman U2-0 di posisi kedua Kendati demikian kekalahan juga tak membuat segalanya berakhir Pasalnya timnas Indonesia U2-0 bisa memanfaatkan status 5 runner up terbaik Salah satunya adalah dengan memberikan para pemain Garuda Nusantara istirahat yang cukup Sebab jarak antarlaga yang sangat mepet membuat stamina para pemain timnas Indonesia U2-0 terkuras habis Diharapkan saat melawan Yaman U2-0 para penggawa timnas Indonesia Ustrip 20 bisa tampil maksimal dengan stamina yang tersisa Berikut jadwal siaran langsung timnas Indonesia U2-0 versus Yaman U2-0 di kualifikasi Piala Asia U2-0-2025 malam ini Minggu 29 September 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dalam kurung live Indosiar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada media Korea Selatan, Shin Taeyong tebar ancaman ke Bahrain dan China Kita target poin penuh Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong mengungkapkan ambisi besar menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan China Tim merah putih dijadwalkan bertanding di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 Dengan modal 2 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, Shin bertekad untuk meraih kemenangan dalam 2 laga krusial ini Shin menargetkan 3 poin dari masing-masing pertandingan Ia optimis mengatakan bahwa meraih hasil maksimal adalah langkah penting untuk mencapai posisi ketiga atau keempat di klasemen grup C Jika kita memiliki tujuan, kita harus berusaha keras untuk mencapainya Impian pasti bisa jadi kenyataan Ujarnya menegaskan pentingnya realistis dalam menetapkan target Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini menyadari bahwa untuk melangkah lebih jauh Timnya perlu mengumpulkan minimal 15 poin Kemenangan melawan Bahrain dan China akan menjadi modal berharga untuk mencapai target tersebut Shin menambahkan saya tidak ingin memberikan tekanan yang tidak perlu kepada pemain Namun kami harus serius untuk meraih kemenangan di kandang lawan Dengan semangat dan strategi yang tepat, Shin Taeyong menebar ancaman ke lawan-lawannya Menekankan bahwa timnas Indonesia akan berjuang untuk merebut poin penuh Para pemain termasuk Ragnar Orat Mangloan diharapkan dapat menunjukkan performa Terbaik demi mencapai cita-cita tim Kemenangan di dua laga ini bukan hanya penting untuk klasemen Tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri skuad Garuda ke depannya Terima kasih telah menonton! Komentar menohok pelatih Yaman soal pemain berbahaya di timnas Indonesia U2-0 Tak ada yang seperti Diego Maradona, biasa saja Pelatih Yaman U2-0 Muhammad Hasan Ali memberikan komentar menohok terkait pemain timnas Indonesia U2-0 Yang paling ia waspadai hingga menyinggung nama Diego Maradona Yaman dijadwalkan bakal melakoni laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U2-0 25 menghadapi timnas Indonesia U2-0 sekaligus menjadi laga penentu lolos keputaran final di Cina tahun depan Persaingan dengan timnas Indonesia U2-0 semakin ketat mengingat Keduanya sama-sama memiliki 6 poin dengan hanya beda selisih 1 gol Pelatih Yaman Muhammad Hasan Ali bakal mewajibkan anak asuhnya untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia U2-0 Ia menyebut jika dirinya hanya ingin meraih kemenangan tanpa memperdulikan terkait skor akhir dari laga tersebut Pemain fokus menang saja, gak peduli golnya berapa Begitu masuk lapang menang Saya gak mikir harus menang 3-1 3-2 Kita hanya mikir harus menang saja Ujar Hasan Ali di Jakarta Ini adalah pertandingan terakhir jadi kami berharap menang Kalau udah beres baru kita fokus ke yang lain Tambahnya Saat ditanya awak media terkait pemain yang harus diwaspadai Pelatih Yaman itu justru memberikan komentar menohok Menurutnya tak ada seorang pemain timnas Indonesia U2-0 pun yang menjadi perhatian khusus baginya Hasan Ali menjelaskan bahwa semua pemain timnas Indonesia U2-0 harus dijaga ketat tanpa dibedah-bedakan Bahkan dirinya bergurau jika para penggawa skuad Garuda Nusantara tak ada seperti Diego Maradona yang wajib diwaspadai secara khusus Kita harus jaga 23 pemain jadi harus dijaga sama semua Bukan 1-2 doang jelas Hasan Ali Semisal Maradona yang main dalam kurung di timnas Indonesia baru kita jaga Kita harus jaga Tutupnya They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you can get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget I use them all to push me to my best So treat the worst of times just like a test Demi tiket piala Asia U20 berusaha meyakinkan seluruh penggemar timnas dan jati diri Garuda Muda Ini siasat Indra Syafri agar timnas U20 Indonesia bisa hajar Yaman Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri mengaku akan mempersiapkan yang terbaik agar tim asuhannya bisa hajar Yaman dalam laga pamungkas kualifikasi piala Asia U20-2025 Timnas U20 Indonesia akan menghadapi Yaman dalam laga pamungkas grup F kualifikasi piala Asia U20-2025 yang bergulir di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu dalam kurung 29 September 2024 Skuad Garuda Nusantara sukses meraih kemenangan dalam dua laga yakni 4 hingga 0 atas Maladewa Kemudian kemenangan kedua didapatkan 3 hingga 1 atas Timor Leste Setelah meraih dua kemenangan ini mereka tak bisa bersantai Pasalnya tim asuhan Indra Syafri ini akan menghadapi lawan yang lebih berat yakni Yaman Bahkan Yaman belum pernah terkalahkan dalam dua laga sebelumnya Mereka menang 3 hingga 1 atas Timor Leste dan 3 hingga 0 atas Maladewa Untuk itu pertandingan melawan Yaman tak akan menjadi laga mudah buat tim Nas Ustrip 20 Indonesia Pasalnya Yaman juga baru kebobolan satu gol Indra Syafri pun mengaku bahwa ia akan mempersiapkan tim dengan baik Khususnya untuk mempertajam penyerang tim Nas Ustrip 20 Indonesia Yang dalam dua laga ini sempat kesulitan mencetak gol Bahkan pada laga perdana tim Nas Ustrip 20 Indonesia sempat buntu pada babak pertama Dan baru bisa mencetak gol pada babak kedua Terkait ini Indra Syafri memastikan akan menyiapkan siasat jiru agar penyerangnya lebih tajam lagi Ia berharap dalam laga nanti Jens Raven hingga Muhammad Ragil bisa lebih produktif Oke dengan Ali Biaman baru kebobolan satu apakah nanti Indonesia? Tentu ya tentu kita akan mempersiapkan pemain-pemain terbaik untuk bisa besok lebih produktif Ujar Indra Syafri Mantan pelatih Bali United itu mengakui bahwa untuk ketajaman lini depan squad Garuda Nusantara memang menjadi pekerjaan rumah dalam kurung PR tersendiri Akan tetapi dengan waktu istirahat yang sehari saja ini Indra menekankan agar tim Nas Ustrip 20 Indonesia bisa meraih hasil maksimal nantinya Cuma secara diskusi dan lain sebagainya motivasi bagaimana mereka mungkin jauh lebih tenang Terus memanfaatkan semaksimal mungkin peluang-peluang yang ada Jelas Indra Karena saya yakin tidak sebanyak dan tidak segampang yang dua pertandingan ini peluang kita dapatkan besok lawan Yaman Oleh sebab itu sedikit apapun peluang besok harus bisa menghasilkan tuturnya Terima kasih telah menonton Shin Taeyong kena kritik soal naturalisasi PSSI jelaskan tim Nas butuh 150 pemain Anggota XCO PSSI Arya Sinulingga buka suara terkait kritikan pada pemain naturalisasi Dalam acara beberapa waktu lalu Shin Taeyong mendapatkan kritikan tajam Karena banyak mendatangkan pemain keturunan ke tim Nas Indonesia Hal ini tentu memicu banyak perdebatan karena pemain-pemain tersebut berdarah Indonesia dan eligible menurut FIFA Tentunya diharapkan ada pertukaran ilmu dengan pemain lokal yang berada di tim Nas karena mereka banyak menghabiskan karir di Eropa Arya Sinulingga menjelaskan saat ini memang banyak pihak yang memberikan kritik pada pemain keturunan Menurutnya hal ini cukup tidak berdasar karena PSSI sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada Kondisi ini cukup menimbulkan tanda tanya karena mereka sudah berjalan di jalur yang tepat Memang kita harus sabar soal literasi Karena sekarang banyak tiba-tiba banyak orang yang tidak paham bola mulai berkomentar Kata Arya Sinulingga Tim Nas setidaknya membutuhkan 150 pemain yang masuk dalam pendataan Mereka tersebar mulai dari tim Nas Ustrip 15 hingga senior Tentunya Indonesia butuh pemain-pemain yang memiliki level tinggi yang harus tersedia Karena dia tidak tahu kita butuh 150 orang pemain tim Nas dari Ustrip 15 sampai senior Kita sudah cari pemain lokal kita tidak bisa memenuhi 150 ini Apalagi levelnya sudah level tinggi sekarang pertandingan yang kita lakukan Lanjutnya Arya menilai bahwa mendatangkan pemain keturunan sebagai salah satu langkah untuk mencukupi jumlah tersebut Selain itu tentu pembinaan di kompetisi semua umur dan Liga 1 harus tetap berjalan Nantinya pemain yang berhak membela tim Nas sudah dipastikan Sah sesuai aturan FIFA dan PSSI akan menjamin hal tersebut Tapi FIFA memberikan kesempatan silahkan asal dia berdarah Indonesia Ya kita cari orang-orang di Espora yang punya darah Indonesia Contohnya Mes dalam kurung Hilgers dia bapaknya Belanda ibunya Manado Orang Indonesia sekarang banyak membaur banyak menikah antara suku terus suku mana dia Anda bilang bukan Indonesia Indonesia karena darahnya Indonesia dan merek mau membela merah putih tutupnya Terima kasih telah menonton! Jelang laga pamungkas tim Nas U20 Indonesia Ini pemain Yaman yang diwaspadai Indra Shafri harus fokus demi lolos otomatis Pelatih tim Nas U20 Indonesia Indra Shafri mengungkapkan Satu pemain Yaman yang diwaspadai jelang laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U202025 Tim Nas U20 Indonesia akan menghadapi Yaman dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia UStrip 2020-2025 di Stadion Madea, Senayan, Jakarta, Minggu dalam kurung 29 September 2024 Laga ini bisa menjadi penentu masa depan tim Asuhan Indra Shafri layak Atau tidak melaju ke putaran final Piala Asia U202025 Hal ini karena hanya 10 tim dan 5 runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U202025 ini Yang layak lolos ke putaran final di Cina nanti Untuk itu agar tim Nas UStrip 20 Indonesia merasa aman Melaju ke putaran final Piala Asia U202025 di Cina Jens Raven dan kawan-kawan harus meraih kemenangan atas Yaman Agar bisa mengamankan tiket ke putaran final dengan aman Namun laga melawan Yaman ini tak akan mudah buat skuad Garuda Nusantara Pasalnya Yaman juga belum pernah terkalahkan dalam 2 laga yang dilakoninya Walaupun tim Nas U20 Indonesia juga belum pernah terkalahkan Tetapi pertandingan melauna Yaman ini akan jadi penentu posisi juara grup Apabila lolos sebagai juara grup secara otomatis tim merah putih bisa lolos ke putaran final Indra Syafri mengakui bahwa ia memang telah menganalisa permainan Yaman saat melawan Timor Leste dan Maladewa Menurutnya Yaman memiliki kualitas bagus sehingga harus diwaspadai Namun jelang laga pamungkas ini Indra Syafri mengakui ada satu pemain Yaman yang diwaspadai Ia menyoroti penyerang Yaman yang bernomor punggung 9 yakni Abdulaziz Awad Masnom Pemain ini mendapat sorotan karena ia telah mencetak 2 gol untuk Yaman Ia mencetak 2 gol ke gawang Timor Leste sehingga Awad pun harus diwaspadai oleh tim merah putih Dia bermain dengan build up yang bagus dan rata-rata pemainnya punya skill yang bagus kata Indra Dan juga punya striker nomor 9 kalau tidak salah punya heading bagus ucapnya Untuk itu agar skuad Garuda Nusantara bisa menghajar Yaman nantinya Mantan pelatih Bali United itu mengaku saat ini tim analis terus mengumpulkan data Pelatih berusia 61 tahun tersebut bahkan mengakui telah menyusun pemain terbaik untuk menghadapi Yaman nantinya Hal ini karena ia ingin Donyitri Pamungkas dan kawan-kawan bisa segera mengamankan tiket keputaran final nantinya Tim performance analis kita lagi mengumpulkan semua data-data tersebut jelas Indra Dan kemarin sebenarnya kita sudah mulai mereview kemungkinan-kemungkinan atau susunan pemain terbaik yang nanti akan kita mainkan lawan Yaman tuturnya Terima kasih telah menonton! Martin Paez tak pikirkan rating EA FC 25 lebih bangga karena ada bendera Indonesia karena merah putih sudah merasuk kedadanya Video game sepak bola terbitan EA Sports tersebut baru saja merilis rating terbaru Salah satu nama yang ada di game tersebut adalah Paez yang merupakan keeper andalan Dallas Dalam rilis terbaru, keeper timnas Indonesia ini memiliki statistik diving 72, handling 66, kick 68, reflex 74, speed 31, dan positioning 70 Maarten Paez menilai bahwa nilai tersebut muncul karena penampilan apiknya bersama tim yang bermarkas di Toyota Stadium tersebut Dia menilai bahwa aksinya bersama Dallas cukup baik dan terbukti menjadi penjaga gawang utama Saya pikir saya menunjukkan kepada mereka beberapa aksi saya keluar dari area gawang Saya rasa tahun ini saya cukup baik dalam melakukannya, handling saya bisa sedikit lebih tinggi Rating reflex juga bisa sedikit lebih tinggi Tapi secara overall, 71 adalah awal yang baik, kata Maarten Paez Terima kasih telah menonton! Rafael Struik tiba di Australia hari pertama Al Klemer di Brisbane Roar siap memulai perjalanan baru Pemain timnas Indonesia, Rafael Struik telah tiba di Australia Al Klemer sebutan Rafael Struik akan memulai perjalanan barunya bersama Brisbane Roar Rafael Struik direkrut sister team Persija Jakarta ini untuk bermain di musim baru Al League Rafael direkrut dengan status bebas transfer dari klub lamanya Ado Den Haag Dia pun telah tiba di Brisbane dan diperkenalkan secara resmi oleh klub Rafael Struik sudah tiba selamat datang di Brisbane Roar Tulis Brisbane Roar FC dikutip dari akun Instagram klub Sabtu dalam kurung 28 September 2024 Rafael Struik diperkenalkan secara resmi pada hari terakhir bursa transfer Liga Australia Dia pun akan menggunakan nomor punggung 7 bersama Brisbane Roar Rafael Struik pun menyambut baik tantangan barunya ini Brisbane adalah klub besar bermain di kompetisi yang sangat kuat Saya antusias untuk bermain di Al League Kata Rafa Rafa mengakui keputusannya ini tentu diambil dengan risiko tinggi karena dia lepas dari zona nyamannya Kepindahan saya ke belahan dunia dot lain ini membuat saya keluar dari zona nyamannya Katanya Rafa pun siap untuk menunjukkan kualitasnya di Al League Rafa mengakui keputusannya ini tentu diambil dengan risiko tinggi Karena dia lepas dari zona nyamannya Kepindahan saya ke belahan dunia dot lain ini membuat saya keluar dari zona nyamannya Katanya Rafa pun siap untuk menunjukkan kualitasnya di Al League Saya siap menolong tim sebanyak mungkin dengan kualitas yang saya miliki Kata Rafa Kata Rafa Pelatih Bahrain dibuat bingung sama timnas Indonesia Kok bisa Sintayong bawa pemain-pemain mahal dengan nilai fantastis Tapi malah peringkatnya paling rendah Setelah berhasil menahan imbang dua negara kuat di putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bahrain dan China pada bulan Oktober mendatang Duh hasil imbang yang diraih timnas Indonesia atas Arab Saudi dan Australia kemarin membuat anak asusin Taeyong kini berada di peringkat keempat kelasemen sementara grup C Lawatan skuad Garuda ke markas timnas Bahrain pada 10 Oktober mendatang pun akan menjadi momen yang sangat penting untuk bisa mencuri poin penuh Pasalnya timnas Indonesia bersama Bahrain dan China berstatus tim underdog di grup C Dan harus berebut tiket piala dunia dengan tiga negara langganan piala dunia Di grup C selain Indonesia, Bahrain dan China terdapat Jepang, Arab Saudi dan juga Australia Ketiga negara tersebut merupakan langganan piala dunia Dimana mereka merupakan perwakilan Asia di turnamen sepak bola paling akbar edisi sebelumnya di Qatar Saat memastikan diri lolos keputaran ketiga, timnas Indonesia bertenggar di peringkat 134 ranking FIFA Meski begitu, kondisi dari timnas Indonesia saat ini justru membuat para pesaingnya di grup C kebingungan Salah satunya pelatih timnas Bahrain yang ternyata dibuat heran dengan kondisi timnas Indonesia sekarang Hal itu lantaran timnas Indonesia dibawah arahan pelatih Sintai Yong dihuni oleh pemain-pemain yang memiliki nilai pasar yang tinggi Hadirnya pemain-pemain berkelas dengan nilai pasar yang tinggi di skuad timnas Indonesia Memang membuat heran para pesaing mereka di grup C kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia putaran ketiga Sebut saja Tom Hai yang memiliki nilai pasar di angka RP 52 miliar dan Calvin Verdonk yang bernilai 43 miliar rupiah Selain itu perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia juga membuat Dragan Talajic mewaspadai dan tak mau meremehkan timnas Indonesia Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun karena ini adalah 18 tim terbaik di Asia Kami berada di grup yang sulit tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan Kata Dragan Talajic Meski timnas Indonesia menjadi negara dengan ranking FIFA terendah di grup C Talajic menilai jika anak asuh Sintai yang tetap menjadi salah satu dari 18 tim terbaik di Asia Sebagai catatan skuad timnas Indonesia kini berada di urutan keempat jika dilihat berdasarkan harga pasar para pemainnya Di peringkat 1 sudah jelas ada Jepang dengan nilai pasar keseluruhan skuadnya ada di angka 5,1 triliun rupiah Lalu ada Australia dengan total nilai pasar para pemainnya di angka 685 miliar rupiah Dan Arab Saudi dengan total 545 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!